selamat pagi semuanya gimana kabar teman teman mudah mudahan semua teman temanku selalu sehat panjang umur dimudahkan segala urusan dan juga rizkinya amin hari ini aku bikin donat untuk sarapan majikanku aku bikin sedikit aja karena kalau donat itu tidak bisa sampai berhari-hari jadi ini untuk hari ini dan juga besok aja nah kali ini aku bikin donat kentang jadi pagi-pagi itu aku bangun bangun kemudian ngukus kentang ngadonin apa ini sudah mateng aku gak punya topping apa-apa jadi cuma gula aja dibalur sama gula kayak gini selamat pagi terus ini serap ini serap denat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati donatnya tuh aku bikin donat kentang pagi-pagi tuh aku bangun kemudian ngukus kentang ya ngadonin sekarang aku mau sarapan hari ini hari sabtu besok minggu gak kerasa ya udah minggu lagi aja ya mari kita icipin donatnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah jagatnya kok rep gini ya tiba-tiba kayak gini tiba-tiba gelap kita lihat ke sana keluar gimana setetangga pulang semalam kalau ada mobilnya berarti ada kayak gini banyak yang bilang bah katanya review katanya lingkungan sekitaran rumahnya katanya iya sih aku belum pernah ke sana-sana nanti ya next kalau majikanku yang laki gak ada di rumah aku review aku pengen muterin ke sana loh ya aku pengen keliling gang ke sana gitu ada apanya gitu ke sana tuh tuh kan hujan hujan temen-temen gerimis selurur-selur kan nengkah nanti next kita ngelangkah ke sana ya kapan-kapan kalau ada waktu kita masuk ini lebihnya di chest hujan temen-temen nanti next kapan-kapan ya kalau pak pus tidak ada di rumah kemudian waktunya juga tepat ya nanti aku mau keliling ke sana temen-temen ya gak jauh-jauh sih cuman aku pengen tau gitu di sekitaran sana tuh ada apanya gitu yang tau yang tau kan aku cuman pabrik aja ya nah waktu kemarin lusa atau kapan itu ya dua hari yang lalu kayaknya aku ketemu sama Mbak Indo dia itu dulunya kerjanya di Taipo kemudian dimana lagi ya di Yunong katanya ya gak tau berapa tahun kemudian pulang ke Indonesia dia habis apa ya pulang ke Indonesia sekitar dua tahun kalau gak salah ya dia bilang tuh nah kemudian ke Hongkong lagi karena anaknya tuh mau kuliah katanya minta kuliah nah ke Hongkong lagi waktu dua hari yang lalu tuh ketemu sama aku katanya rumahnya di area sana katanya jadi agak jauhan sih dari rumah aku ya nah dia buang sampah aku buang sampah baru dua bulan dia ini ya katanya mbak katanya baru liat katanya gitu nanyain ke aku ya nanya berapa tahun kayak gitu aku bilang aku lima tahun disini kok gak pernah liat iya karena aku jarang keluar ya mau keluar mengapain orang di dalam rumah juga ada kerjaan kemudian mau keluar keluar kemana kalaupun keluar ya paling buang sampah atau mungkin bersihin rumput yang di luar gitu kan masa aku mau keluyuran ninggalin senyonya kan gak juga ya temen-temen makanya walaupun aku udah lama disini tuh gak gak keliatan gitu karena gerbangnya itu kan muter ya temen-temen rumah majikan aku itu gerbangnya muter ya jadi seperti orang-orang Arab gitu loh temen-temen rumahnya tuh jadi walaupun dari luar itu ya gak ada yang liat kalau disini tuh ada ART-nya kalau disini tuh ada penghuninya gitu karena apalagi kalau malam ya kalau malam itu kan lampu-lampu di atas itu semua gak boleh dinyalain kecuali kalau pak pos ada di rumah ada di dalam gitu jadi gak pernah dinyalain katanya heran aku pikir katanya dia mikirnya rumah ini tuh gak ada penghuninya katanya gitu temen-temen karena kalau malam itu lampunya mati pokoknya sepi gitu sebelum masak pastikan ini cucian yang di wastafel ini bersih dia temen-temen ini tuh sebenarnya cucian pagi cuman karena aku tunda-aku tunda karena ngurusin senyonya nyapu ngepel ngurusin yang lain-lain gitu jadi ya aku biarkan aja sampai udah selesai baru aku urusin gak terasa ya udah hari Sabtu lagi besok hari Minggu dan gak terasa juga aku berapa hari lagi pas genap 5 tahun ya disini aku terbang tanggal berapa ya tanggal 10 Oktober aku terbang nah diambil sama majikan itu tanggal 13 aku terbang tanggal 10 nya itu aku dalam keadaan sakit jadi malamnya itu pas terbang itu aku sakit ya sampai udah nyampe di rumah ejen itu aku masih sakit ya kayak ya orang sakit aja gimana gitu mul-mul muta-muta pokoknya batuk pokoknya semua menyerang jadi itu sakitnya emang dari Indo ya dibawa ke Hongkong batuk-batuk apalah yang namanya juga kita ada di penampungan dan mungkin apa ya kondisi tubuh akunya juga lagi gak bagus jadi ya sakit gitu sampai aku tuh kayak medikal ya medikal di Hongkong kemudian bikin KTP Hongkong itu kan sama ejen ya sama anak-anak yang lain gitu itu aku aduh kayak gak berasa-rasanya lah pokoknya kata orang Jawa bener-bener lagi kayak aduh sakit gitu loh pokoknya kemudian jalan kaki itu kayak kuat kayak enggak gitu loh sampai sampai di jemput sama majikan juga aku tuh masih sakit masih batuk-batuk sampai majikan aku tuh bilang katanya Nur aku bawa ke rumah sakit katanya karena aku batuk-batuk karena aku batuk-batuk padahal aku udah minta ya sama ejennya aku bilang kalau aku masih batuk bisa gak sih diundur kalau aku jangan dijemput dulu gitu sampai bener-bener batuknya itu kayak reda kan gak enak ya terus ya mungkin apa ya udah omong-omongan mungkin ya ejen sama majikan aku dan kata ejennya gak apa-apa katanya gitu oh ya sudah kemudian aku dijemput itu masih dalam keadaan batuk ya pokoknya kalau diceritain gitu ya kalau kembali ke masa waktu awal-awal datang ke Hongkong itu bener-bener kayak aku harus sukses gitu ya kalau pulang aku harus sukses gitu karena perjuangannya itu bener-bener luar biasa dari mulai fisik diajar habis-habisan kemudian berangkat juga bawa hutang ya pokoknya harus sukses gitu loh dan alhamdulillah sekarang sudah 5 tahun teman-teman berangkat juga berangkat juga berangkat juga berangkat juga di dalam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton